Walaupun cuma tahu dan tempe, ini bisa dijadikan stok lauk dedakan Apalagi bumbunya meresap sampai dalam, dipastikan lebih enak daripada ayam Assalamualaikum, Umah dan teman-teman semua Hari ini, Umah bikin stok lauk super simple Tinggal cemplang-cemblung sudah matang Langsung saja kita masak Pertama, siapkan panci maupun wajan Lalu, masukkan satu papan tempe yang sudah dipotong sesuai selera Di sini, Umah potong segitiga Kemudian, jangan lupa untuk disayat supaya bumbunya meresap sampai dalam Untuk tempenya, di sini Umah beli di harga Rp. 3.000 saja Setelah itu, masukkan tahu Untuk tahunya, ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Tapi, supaya lebih meresap lagi, di sini kita potong menjadi dua bagian ya Untuk tahunya, Umah beli di harga Rp. 3.500 saja Setelah itu, tinggal kita bumbuin Pertama, bawang putih bubuk 1 saset Ini kita belinya cuma 500 perak Kita ratakan seperti ini Supaya bumbunya nanti merata ya Setelah itu, setengah sendok teh ketumbar bubuk 1.4 sendok teh merica bubuk Ini kita ratakan juga sampai benar-benar rata ya Setelah itu, 1 sendok teh kaldu bubuk Bisa pakai yang ayam, sapi, maupun yang jamur Kemudian, 1 sendok teh garam Ini kita ratakan juga Harus sampai benar-benar rata ya Setelah itu, yang terakhir 1 sendok teh kunyit bubuk Ini kita ratakan juga Setelah itu, tinggal dimasukkan saja air secukupnya Intinya sampai menutupi tahu dan tempenya Ini, Uma masukkan setengah liter saja Setelah airnya masuk Api kompornya bisa dinyalakan Kemudian, ini jangan diaduk dulu Tunggu sampai dia mendidih Setelah airnya mendidih Ini kita aduk sebentar Sambil kita balik bagian yang belum terkena bumbu Kalau sudah rata semua Tinggal kita tutup saja Kemudian, ini kita masak selama 7 menit Setelah 7 menit, tahu dan tempenya kita masak Ini kita buka tutupnya Aduk sebentar Untuk memastikan bumbunya benar-benar merata semua Setelah itu, api kompornya bisa kita matikan Kemudian, tutup kembali Dan tunggu sampai tahu dan tempenya dingin Kemudian, setelah tahu tempenya dingin Airnya bisa kita buang Ini kita tiriskan dulu Supaya kadar air di dalam tahunya bisa berkurang ya Setelah itu, tinggal dimasukkan saja ke dalam wadah Lalu, bisa disimpan ke dalam freezer maupun jiler Sewaktu-waktu, butuh lauk Ini tinggal kita goreng saja Untuk gorengnya sangat mudah sekali ya teman-teman Yang penting, minyaknya benar-benar panas Kemudian, tinggal digoreng sampai kecoklatan Setelah itu, bisa diangkat Kemudian, bisa ditiriskan terlebih dahulu Kalau sudah matang Ini tinggal disajikan saja Dengan sambal sesuai selera Masya Allah, ini benar-benar enak banget teman-teman Apalagi, favoritnya Umar Di sini itu tahu Kalau tahunya digoreng sampai garing Ini Masya Allah, bumbunya benar-benar enak banget Semoga video Umar hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumullahairan